Hukum pertama Newton menyatakan bahwa pada benda yang setimbang, yakni benda yang dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan yang tetap, maka dapat dikatakan bahwa gaya total pada benda atau sering ditulis dengan simbol sigma, sigma itu artinya jumlah atau total, nilainya sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai dari gaya-gaya yang lain. Misalkan, ada sebuah balok yang diletakkan di atas suatu meja. Maka kalau kita menggambar diagram bebas balok ini, pertama dia memiliki gaya berat atau MG, lalu dari meja balok ini mendapat gaya yang dinamakan gaya normal. Nah, di sini kita bisa mencari nilai dari gaya normal tersebut. Jadi, kita bisa lihat bahwa mereka ada dalam arah vertikal, maka dapat dituliskan bahwa total gaya pada arah vertikal atau arah Y. Nah, apa aja gaya-gaya yang ada pada arah vertikal ini, kita lihat pertama ada gaya normal, lalu ada gaya MG yang arahnya ke bawah jadi minus sama dengan 0. Jadi, kita bisa menggunakan satu kesepakatan dalam hal kasus benda yang diam seperti ini, arah yang ke atas adalah arah yang positif dan arah yang ke bawah memiliki tanda negatif. Jadi, nilai gaya normal yang dikerjakan oleh meja pada balok tersebut nilainya sama dengan M dikali G. Jadi, misalkan balok ini masanya 1 kilogram dan kita menggunakan nilai percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat, maka nilai gaya normal ini adalah 1 dikali 10, jadi 10 Newton. Nah, apakah selalu besar gaya normal ini sama dengan gaya berat MG? Nah, kita akan lihat bahwa ada beberapa hal yang kita nanti dapati bahwa ternyata gaya normal itu tidak senantiasa sama dengan gaya berat atau MG tadi. Baik, nah contoh yang kedua misalkan ada sebuah bantul yang digantung pada seutas tali. Nah, kalau kita gambarkan diagram bebas dari bantul ini, maka ia memiliki pertama gaya berat MG, lalu bantul ditahan oleh sebuah tali, maka dari tali ia mendapat yang namanya gaya tegangan tali atau tension. Nah, bagaimana nilai dari gaya tegangan tali atau tension ini? Kalau bantul dalam keadaan diam, maka kita dapat tuliskan bahwa gaya total pada bantul pada arah sumbu vertikal atau Y, maka harus sama dengan 0. Nah, apa saja gaya pada arah vertikal, pertama ada tegangan tali pada arah positif ke atas, lalu ada gaya berat MG. Nah, dari sini kita dapati bahwa nilai gaya tegangan tali akan sama dengan gaya berat MG. Baik, nah selanjutnya misalkan ada sebuah balok yang diletakkan di suatu meja mendatar. Lalu balok ini kita tarik dengan sebuah gaya misalkan 20 N. Sebut ini sebagai misalkan namanya F1, 20 N. Lalu misalkan masa dari balok ini 4 kg. Nah, balok dikatakan dalam keadaan diam. Nah, sekarang kita lihat gaya-gaya apa saja yang bekerja pada balok tersebut. Baik, kita akan menggambar diagram bebasnya. Yang pertama ada gaya berat MG, lalu kedua ada gaya normal. Nah, di sini kita perlu perhatikan, yakni kalau kita bayangkan ada arah vertikal dan horizontal, maka untuk gaya F1 tadi yang masih belum terletak pada arah horizontal dan vertikal dapat kita uraikan menjadi komponen gaya F1 pada arah horizontal atau kita sebut Fx dan komponen kedua, yakni pada arah vertikal atau Fy. Nah, jadi kita dapat gantikan gaya F1 ini dengan dua buah gaya yaitu Fx dan Fy yang nantinya nilainya dapat kita cari. Nah, ada satu informasi tambahan yang kita berikan, yakni sebuah sudut theta. Misalkan di sini ada sudut theta, yakni sebesar 30 derajat. Lalu, kita dapat pikirkan bahwa apabila tadi balok dalam keadaan dia, maka harus ada gaya yang melawan gaya komponen arah mendatar Fx tadi supaya balok ini setimbang. Jadi, gaya tersebut diberikan oleh gaya gesek lantai F. Nah, baik, sekarang kita akan melihat bagaimana mencari komponen dari gaya Fx dan Fy ini. Kita sudah belajar dalam suatu hubungan trigonometri. Jadi, di sini ada gaya F, satu tadi 20 N, lalu ada Fx, dan ada Fy. Lalu diberikan sudut theta 30 derajat di sini. Nah, kita belajar dari trigonometri bahwa nilai dari sinus sudut theta 30 derajat ini sama dengan perbandingan dari Fy dengan sisi miringnya, yakni F, satu. Maka, komponen Fy ini dapat kita cari, yakni sebesar F1 dikalikan sinus theta 30 derajat, atau 20 dikalikan dengan sinus 30, itu setengah, maka besarnya 10 N. Nah, satu lagi, yakni dengan menggunakan hubungan cosinus, maka kita akan dapati bahwa besar komponen yang kedua, yakni Fx, sama dengan F1 dikalikan cosinus 30, yakni nilainya akar 3 per 2, jadi 10 akar 3 N. Nah, baik, jadi kita sekarang akan lihat bahwa balok ini memiliki gaya-gaya yang pertama, ada gaya berat mg yang apabila tadi masanya 4 kg, maka nilai dari mg ini kalau kita hitung dengan gravitasi sebesar 10, 40 N. Lalu, ada dua komponen gaya F, yang pertama Fx sebesar 10 akar 3 N, dan komponen yang kedua, Fy sebesar 10 N. Nah, lalu dari permukaan meja, ia memberikan suatu gaya normal, dan lantai juga memberikan yang namanya gaya gesek atau friction. Baik, kita akan mencari besar gaya gesek dan gaya normal ini. Nah, masing-masing kita akan gunakan pertama untuk gaya normal, gaya total pada arah Y, sama dengan 0. Mari kita lihat gaya yang ada pada arah Y tadi. Pertama normal, lalu dikurangin gaya berat ini, lalu ditambah oleh Fy 10 N, sama dengan 0. Jadi, besar gaya normal di sini, kita dapati yang ini 40 dikurang 10, atau sebesar 30 N. Nah, yang kedua, yakni gaya gesek, kita gunakan gaya total pada arah X, sama dengan 0. Maka kita lihat pada arah X pertama ada gaya Fx 10 akar 3 ini positif, karena kita misalkan gunakan sebagai arah yang positif ke kanan, lalu dikurangi gaya gesek F, yang arahnya ke kiri. sama dengan 0. Jadi, kita dapat mencari besar gaya F tadi, sama dengan 10 akar 3 N. makanan. Dan, kita dapat mencari gaya-kanan. Maka kita dapat mencari gaya-kanan.